Jelang Ramadan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik selain karena jelang puasa kenaikan harga kebutuhan pokok juga disebabkan oleh faktor cuaca buruk sehingga pasokan dari petani pun berkurang. Kurang dari dua pekan menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar Tanjung Sari Kabupaten Sumedang mulai merangkak naik. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini dipicu oleh dampak cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan terakhir sehingga membuat pasokan sembako dari para petani berkurang. Ditambah lagi jelang puasa, permintaan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat yang membuat para pedagang pasar terpaksa menaikkan harga untuk menghindari kerugian. Yang mulai mengalami kenaikan harga diantaranya adalah bawang merah dari harga Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, cabai merah dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, beras semula dijual Rp9.000 kini menjadi Rp9.500 per kilogram. Harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Meski begitu para pedagang di pasar Tanjung Sari mengaku tidak mengalami penurunan jumlah pembeli sehingga tidak berdampak mengalami kerugian. Bawang merah, cabai merah, bawang putih. Itu biasanya berapa, Bu? Biasa jual Rp25.000 per kilo, sekarang saya jual Rp30.000 per kilo. Untuk bawang merah. Untuk cabai merah, biasa jual Rp30.000 per kilo, sekarang Rp4.000-Rp50.000 per kilo. Oke, naik Rp50.000 per kilo. Biasanya berapa, Pak? Biasanya yang Rp9.000 jadi Rp9.500.